Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel BF Baik kawan-kawan video kali ini Saya akan ajakan kawan-kawan Untuk upgrade sarang Untuk Kenak kelebat saya yang ada di Kandang soliter, nah kenapa saya Upgrade sarang Maksudnya adalah menambahkan sarang ya Di kandang-kandang soliter saya Nah apa manfaatnya nanti kita akan bahas ya Nah jadi sarang yang saya gunakan Ini saya ambil ya dari alaman Ini rumput jepang kawan-kawan ya Biasa dipakai di perumahan-perumahan Ini teksturnya Kalau untuk akarnya itu keras Tapi lentur Kemudian untuk daunnya ini Lembut Jadi kalau dimasukkan ke dalam Glodok ini pas ya Karena agak empuk Dan Untuk Review-nya selama ini Banyak telur yang menetas Ketika saya pakai sarang ini Jadi Mungkin sama saja dengan rumput Teliar biasa ya Tetapi ini teksturnya sedikit lebih alot Menurut saya Dapatnya juga gratis Jadi lumayan menghemat Budget juga Nah upgrade sarang sendiri Atau penambahan sarang di Glodok Ini rutin saya berikan Kepada Indukannya sedang Mengeram dan juga Sedang menetas ya Atau meloloh anakannya Kawan-kawan Jadi kenapa ini saya Berikan rutin Ini bertujuan agar Untuk indukan yang sedang Meloloh anakannya Itu kan Anakannya pasti Menyakotoran di dalam Glodok Dan itu nantinya akan Menyebabkan lembab Nah itu dia Kenapa saya tambahkan sarang Kenapa saya tidak Langsung masukkan ke dalam Glodok Ini bertujuan agar Si induk tidak Stres ya Bila Kita Berikan sarang seperti ini Jadi mereka nanti akan Menata sendiri sarangnya Atau memasukkan sendiri Kedalam Glodoknya Kedalam Glodoknya Kawan-kawan Seperlunya mereka Jadi biasanya mereka akan Tata ulang Dan biasanya untuk Lebih-lebih saya ini Saya berikan upgrade itu Setiap Mereka mengeram Kemudian nanti Setiap Lolaannya itu Sekitar usia 10 hari Itu saya berikan lagi Jadi cukup seperti ini saja Saya taruh di luar Nanti si indukan akan Membawa Sarang-sarang ini Kedalam ya Ini fungsinya juga Sebagai Penghangat juga Kemudian sebagai Penyerap kotoran-kotoran Jadi banyak sekali Fungsi Dari Sarang ini sendiri Kawan-kawannya Karena kurang bahan sarang Juga bisa menyebabkan Telur tidak menetas Dan anak kan bisa Kakinya ngangkang ya Jadi update sarang sendiri Berguna juga ketika Si indukan sedang Bertelur Kemudian Untuk sarangnya Kurang bahan Itu juga bisa menyebabkan Si telur tidak menetas ya Karena kurang hangat Jadi Kita Perlu untuk Penambahan sarang ini sendiri Kawan-kawan ya Tetapi jangan Coba-coba Memasukkan Kedalam Glodok sendiri Itu nanti Yang terjadi Malah Si indukan pada stres ya Kita taruh saja Di luar Biarkan alami Si indukan Mengambil dan menata Si Bahan sarang ini Kedalam glodok mereka Kawan-kawan ya Karena Kalaupun di alam liar Mereka Pasti juga melakukan Hal yang sama ya Nah itu tadi Berkat sarang Atau penambahan sarang Yang saya lakukan Di kandang ternak saya Kawan-kawan ya Terima kasih ya Sudah menonton video ini Kita ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax